Persib Bandung berhasil comeback Wong Bandung mampu menyudahi perlawanan Persis Solo dengan skor 1-2 Laskar Sam bernyawa lebih dulu mencetak gol lewat Irfan Bahdim Persib membalasnya lewat gol Ciro Alves dan Ezra Walian di penghujung laga Pertandingan berlangsung panas, sejumlah momen emosional terjadi Khususnya di babak kedua, saat kedua tim saling mengejar gol Berikut kronologi keributan di laga Persis vs Persib di Liga 1 2022 Simak ulasan kami berikut ini ya Ciro vs Fabiano Berawal saat Ciro berhasil menang duel dengan Fabiano Beltram Ciro mampu melewati hadangan Fabiano dan menusuk ke jantung pertahanan Persis Melihat ada ruang, Ciro melepaskan tembakan Sepakannya on target namun masih bisa diblok oleh Gianluca Fabiano yang telat melakukan antisipasi malah menerjang kaki Ciro Ciro pun meringis kesakitan Dia bahkan tak bisa langsung bangun karena terjangan Fabiano memang keras Pemain Persis mendesak Wasid dan meminta penalti Iqbo Nevo dan Dasilva mencoba menekan Wasid agar bisa diberi penalti Suara Dasilva bahkan sempat meninggi Pemain Persis juga mencoba mendesak Wasid agar tidak ada penalti Kerebutan pun terjadi dan saling dorong antara Nick Whippers dan Abdul Lestaluhu Wasid tetap pada pendiriannya, tidak ada penalti untuk Persib Namun sangat disayangkan karena Fabiano tak mendapat kartu kuning Padahal terjangannya ke kaki Ciro sangat membahayakan Su Tanto vs Beckham Awalnya Beckham melenggar Su Tanto Tan Beckham menghajar Tanto dari belakang Beckham merasa aksinya bukanlah pelanggaran Semenit berselang, Tanto membalas Beckham Giliran Tanto yang melanggar Beckham dari belakang dengan menginjak kakinya Pelanggaran itu membuat pemain Persib emosi dan mengejar Tanto Ezra, Deddy, Nick, dan Sato terlihat begitu emosi ke Tanto Pemain Persis tak tinggal diam untuk melindungi Tanto Beckham meringis kesakitan Ia tersungkur ke lapangan dan belum bisa bangun Ia memegang betisnya yang kena injak Tanto Pelatih Persib, Luis Mila bahkan masuk ke lapangan Ia mencoba protes ke Wasit dan sekaligus menenangkan anak asuhnya Padahal sejatinya pelatih tidak boleh masuk ke lapangan Tanto mengakui kesalahannya Ia tidak protes saat menerima kartu kuning dari Wasit Nampaknya pelanggaran ini ialah balasan Tanto ke Beckham Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan Berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya Itulah kronologi keributan di Laga Persis versus Persib di Liga 1 2022 Emosi dalam sepak bola boleh saja Asalkan sesuai dengan batas kewajaran Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya